selamat menikmati 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 terus terus menu Ya karena emang bukan berarti kalau kita berpisah terus harus jadi berantem kan Tapi kenapa itu sudah hilang tahun Tapi kenapa memang enggak rujuk ya karena memang keputusan untuk berpisahnya memang Baik-baik sebelumnya sampai akhirnya berani dikeluarkan seperti ini kan Pasti sudah melalui proses yang panjang Kalau cuma asal-asal ngomong doang ya nggak mungkin sampai selesai Ini melibatkan banyak orang Ya istilahnya aku kita mengecewakan banyak orang itu kan main-main Berarti memang bukan hal yang untuk semudah itu untuk bisa main balik-balik lagi aja untuk saat ini Jadi ya tapi kan memang bukan berarti kita jadi berantem saling nyalahin Apa itu kan yang sebenarnya tidak diharapkan Dan yang akan merusak mental anak Selama kita masih bisa saling baik Tujuannya untuk anak Mudah-mudahan Yang mudah-mudahan akan bisa meminimalisir kerusakan psikologi untuk BMP Berarti bisa dibilang sudah menutup pintu untuk saling informasi gini atau mungkin mau perbaiki hubungan Ya pastinya usaha-usaha pasti sudah kami lakukan Ya maka ya Memang begini makanya mohon maaf Ya tapi memang masih begini Nah tapi kan ya keluarga kalian itu identik dengan keluarga harmonis ya gitu kan Terus gimana maksudnya menghadapi kenyataan kayak gini Apa yang kalian lakukan dan ngomongin waktu pertama kali itu Tuhan juga bersama Mengagetkan semua orang Ya kan enggak Masih semua orang semua pasangan pada awalnya mereka menurut sekarang untuk menikah kan pasti tidak bertikar-tikar Ya enggak akan Masa ini tahu Cuma ini proses Proses kehidupan gitu Maksudnya jalan ternyata Ada beberapa orang yang berhasil Ada orang yang enggak gitu Mereka masing-masing gitu Kayak Mungkin saya enggak bisa seperti Ada di posisi kalian Kalian mungkin mungkin bisa berada di posisi saya Jadi ini Buat saya sih ini proses sih Proses Enggak ada yang enggak agak begini Emang pastinya enggak pingin Cuma ketika kita diadaptkan pada masalah Kita ini masalah kita berdua Kita udah omongin berdua Dan akhirnya kita memang sepakat ini jalan yang kita amin Mas Gari sebagai seorang suami Tuhan Mbak Gisel Minta untuk berpisah Pada saat itu apa yang dikipirkan Apa yang dicoba untuk Apa mungkin Mas jawabannya Ya itu semua udah Bagian dari proses ya Enggak tiba-tiba hari ini Kita bilang Mas aku mau cerai Enggak Memang Setiap masalah kan masih ada akarnya Ada kesalahan akibat Kenapa ini Kenapa begitu Kita berusaha memahami apa kesalahan kita Masing-masing Jadi Jadi Em Ya Ya memang Ya harus dihadapin aja sih Jadi sebagai Pada figur yang selalu tampil romantis Merasa Ya mas Memang Memang Saya sebagai laki-laki Sebagai kepala keluarga Memang harus hari ini Karena saya kan kepala keluarga Tapi Tapi Kita Berusaha untuk selalu baik untuk Gempi Jadi Kayak mungkin orang-orang banyak yang Terus Dan Gempi lah Apa segala macam gitu Memang Menunjukkan banyak yang sayang sama keluarga kita Terutama untuk sama Gempi ya Cuman Untuk Gempi nya sendiri Saya sampai kapanpun Saya papanya Gempi Kisah sampai kapanpun dia mamanya Gempi Jadi Gempi Enggak akan kehilangan Cinta dari kedua orang tuanya Mas Gadi Untuk berapa lama Ada yang memperlihatkan Ya Selesai Itu proses kita Bareng juga Proses bareng Bukan proses mas sendiri Atau proses saya sendiri Itu ya proses total Kami berdua Untuk akhirnya Memutuskan ini Ya Cuman cukup lama Kalian apanya Terus Ya sendiri tapi merasakan Sudah tidak nyaman Sama Gading sendiri Sudah dari kapan? Bukan gak nyaman Dan sama masih Gak ada yang pernah bilang Karena Apapun gitu ya Itu semua proses Semua lah Pokoknya Sebagai manusia Akhirnya belajar bahwa Kemua ini tuh proses sebab-akibat Makanya Maksudnya semua hal itu ada Karena Sebab-akibat yang Makanya yang kita butuhkan Hanya Untuk mengerti Cuman kan untuk toleransi masing-masing orang Seperti yang dimas bilang Cara berpikir kita masing-masing Semua orang juga beda-beda Cara menanggapi masalah Semua beda-beda Daya tahan orang Semua beda-beda Jadi ya Hasilnya Seperti ini Tapi gak Gak pernah ada yang bilang Siapa yang salah Siapa yang gak tahan sama siapa gitu Jadi ya Semuanya proses aja Yang digodok berdua Finalnya Seperti ini Tapi Bagaimana Nanti menjelaskan ke Gemti Sesuatu saat nanti Untuk Gem Kita udah Berkonsultasi juga Pada Andinya Sekolong anak Aku udah Berkonsultasi juga The best way untuk sekarang ya Sesuai porsinya dia aja Ya Kita Memang Tidak bisa Menghadirkan Wajah keluarga yang utuh Untuk Gem Tapi ya Cintanya aku Akan tetepul Buat Gemti Cintanya mana Akan tetepul Buat Gemti Ya Tetep punya kami Sebagai orang tuanya Akan terasa yang ke dia Nanti itu Berjalannya waktu Ada sih Cara-caranya Udah di Dilahkan kira-kira Ya mungkin Kami akan selalu butuh Bimbingan Untuk bisa Kedidik kepentingan baik Dan memberikan Pemahaman yang baik Untuk tidak merusak Nilai-nilai Arti rumah tangga Yang sebenernya Pada anak Itu nanti By the time sih Erick waktu dia sendiri Tapi kabarnya Mamaya Mas Gari Semua kabar Kabar mama saya Memang mama saya Sebelum ini Jauh sebelum ini Udah sembuh Udah sembuh Dari Puji Tuhan Udah bisa beraksifkan Seperti biasa Tapi namanya orang tua kan Pasti ada Sakit-sakitnya orang tua Kemarin baru sembuh Rumah sakit Udah ada recovery Jadi dari kami yang tepat Pasti terlalu ngobong Jadi Orang mungkin Nyambung-nyambungin aja Mas Gari Mas Gari Mas Gari Mas Gari Mas Gari Maksudnya Kita berdua lagi menghadapi masalah Ya pasti orang tua Dan kita kan juga harus Harus Pamit juga Maksudnya ke mereka Gitu Waktu kita mau ngasih kabar baik Kita mau menikah Kan kita juga memberi teman mereka Terus kita Sudah 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 Selayangnya Sebetulnya orang tua Kan selalu support anaknya Walaupun mungkin Tidak sesuai yang kita harapkan Pada awalnya Tapi yaudah hidup harus jalan terus Ya dihadapin aja sama-sama Mas Gari Mas Gari Maksudnya Ya itu Maksudnya Ya Ya Manusia pasti punya masalah Cuman Baik lagi Kita juga masih punya Koordin support Teman-teman yang support Dan Kita juga bisa juga bukan Berantem Jadi musuhan kan Ya pokoknya Itu harus dijalankin Pastinya kan keputusan ini diambil Supaya nanti Hidup Kita masing-masing akan Baik Semasing orang Berat untuk kebahagiaan Yang masing-masing Masih Udah Pindah Bisa Mungkin Ketemu GMP-nya Aga kurang-kurang Bisa Mudah Ya maksudnya Saya kapan pun bisa Ketemu GMP Jadi enak Nanti masalah Ketemu GMP-nya Sekalang itu Sudah Rumahnya Sejak kapan sih? Sejak kapan sih? Ya Tidak rumah Anda dijual Udah bisa rumah sejak awan sendiri Dari awal bulan Mas kan ini kalau mewahnya Coba jual mobil pengasih juga Kalau gak salah ya Alasannya biar terlupa dari penang-penangnya juga Emang mobilnya udah umurnya Eh maksudnya bukan umurnya ya Maksudnya udah cukup waktunya Terus memang kekecilan Terus bantingannya keras Terus lagi sering ngedir sendiri Untuk orang-orang dan segala macam Kerasa juga Jadi berganti Ada yang paling mas Gading sedih gak sih Paling mas Gading kesal gak sih Dari pengisiannya Kalau disesalin semua Kita berdua punya cerita Yang udah kita lalui sama-sama Kalau sedih Kita yang sedih pasti sedih Cuma dia maksudnya Ya kita hidup cuma sekali Kalau bisa kita hidup dari kesediaan juga kan buat apa Saya ingin juga ngeliat bisa nanti bahagia Saya juga ingin bahagia Orang-orang sekitar kita juga harus bahagia Jadi inilah langkah yang diambil Bisa sih bisa ketemu Gampi di rumah juga gak setiap hari Setiap hari acanya Jadi emang gak ada yang terlalu berubah kok gitu Emang kebetulan keluarga kami ini dari dulu toleransinya tinggi sekali memang Jadi bisa kerja kemana kemana Gampi tidur sama dia doang Bisa kalau keluar kota Tidur sama aku doang juga Bisa kalau masih di keluar kota Atau kemana kerja Sama gak sama kita dua-dua juga bisa Sama Oma Sama Konek Tiba-tiba nginep di rumah Rafathar Pain di rumah Rafathar Bulang jam 10 malam Kita di rumah duluan juga mungkin gitu Jadi anaknya tuh udah sangat pensibel Jadi makanya aku benar Aku sih agak optimis untuk ngegenekin kepikiran depan sih Harusnya traumanya gak terlalu berubah Bagi saya banyak teman-teman artis yang bersimpati pas perceraian kalian gitu Sampai ada musim yang bikin berisi untuk nolak perceraian kalian Tentang apa yang lain Banyak teman-teman ini gimana lagi Itu loh Saya gempi loh segipinya loh gak apa-apa Iya makasih buat teman-teman gitu Maksudnya yang pendiri Mungkin juga Ya itu makanya kenapa kalau berita baik Kalau kita sebarkan semua orang ikut senang gitu Kalau berita sedih Kenapa kita gak gembur-gembur Ya karena akan membawa kesedihan juga buat teman-teman yang mungkin Terasa dekat sama kita Tapi sekali lagi terima kasih untuk semua Teman-teman doanya baik pun itu artis atau bukan Thank you banget Nah tapi dikit-dikit Natalan ini bakal Natalan baik juga Ini mau ngerencanain ini gimana juga ya gak ngerti yang besok terjadi ya terjadilah Ya kalaupun harus ngerayain bareng sama baby Tapi penyebab patahnya apa sih perpisahan Ya gak bakal saya kasih tau Ya besok-besok sampai tahun depan Gak bakal saya nanti Jadi biar kata Tapi selama proses itu Selama proses itu Pernah gak terjadi Mungkin al Pertengkaran yang mungkin sampai akhirnya meledak meledak Kalau percekcokan Percekcokan Ya ini Gak mungkin gak kalau gak cekcok Tapi kalau Sampai ukuran meledak-meledak Setiap orang kan gak ngerti seperti apa ya Tapi kalau kita mah Di begini-begini aja ya Gempi pernah meledak pakai cekcokan Dari kapan mungkin mulai Sering terjadi muka cekcokan Ya dari waktu lah Beberapa waktu Bisa rumah gimana sih cara berkoordinasi untuk mengasuk Gempi Karena kan dia yang sangat kecil Ini kan adanya Gempi Gempi-nya lagi dimana Ada chatting Kan udah tau jadwalnya Gempi Tiap hari sekolahnya Bajang Rafa pulang Atau mau di Jelas balet Tetap tau Tetap ngasih tau Hari ini ada Apa Apa namanya Kemaren Geltri Geltri Itu kemarin Gempi Aku besok geltri Katanya ke papanya Kamu antriin aku ya Katanya dia gitu ke papanya Terus Mas dibilang Kan yang antriin Bukan yang mama-mama Oh iya ya mama aja Tapi mama ke Surabaya Aku bilang Oh yaudah papa aja Ya tetap seperti biasa aja gitu Memang kami udah gitu lah Tapi gak ada Tapi kisah kan terakhir Kalian jalan baru Itu kan Akhir suli ya Mau bagus terus gitu kan Itu masih misrah banget kan Dan itu Sorry Itu gak akan Endorse kamu Memang Gak sih Kalau gue liat Gak ada postingan Yang kami buat Itu karena kerjaan Ya Ya Beragian Makanya kan kalian bilang Semuakan proses Dan kami bukan Tidak berupaya Kami berupaya Tapi ya Semuanya proses Akhirnya Akhirnya Pakai cincin kawin Cincin kawin kita For your information Hilangnya semasing-masing Karena syuting Bener Itu yang mau Kalau ngomongin masalah syuting Yang Mbak Gissel pernah bilang Bahwa saat itu Memang kondisi Sudah gak enak Proses syuting itu Gimana? Cuma pada saat Proses syuting itu Memang Maksudnya saat itu Kami sudah Pasti sudah ada Proses apa Ada projek coklat Yang terus Ngebayangin Kalau bisanya Ternyata begini ya Saat itu sih Kayaknya Kok tegang amat ya Kayaknya Kayaknya ini banget Waktu itu mikirnya gitu sih Makanya pas dikasih Skrip agar Kenapa harus Begini banget gitu Misalnya tadi itu Titin kawinnya ilangnya pas Kapan sih? Sudah lama kita Dia duluan ya Lagi syuting Saya taruh celana Lagi Lagi Kita selingik Bukan Bukan Duh kita mah Gak begitu anaknya Misalnya gak enakkan Jadi main lepas cincin Gak hubungan-hubungannya Cuma memang Syuting jadi anak Misalnya jadi anak Kuliahan atau SMA Belum nikah Itu ya Memang mesti lepas Kadang Ditip asisten Kadang apa Ya udah Melundung-lundung Ilang gitu aja Loh Sering banget Jadi ya Masa aja Kebetulin Gading sih Karena kegiatannya Dia memang gak Bisa datang Tapi mas Gading Ada momen Paling gak bisa dilupain Momen madis Salah satunya Banyak lah Banyak 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 Salah satunya Salah satunya Banyak Banyak Tengah lihat di Instagram Itu semua momen Orang kita setiap naik Tangga rumah aja Masa ada foto-foto Pesuai ya Pasti namanya manusia Kita kan Bukannya gak ada hati Atau apa Ya gitu lah Pasti selalu ada dua sisi lah Dari semua hal Gak Gak Gimana kita Mikir Dan akhirnya Memutuskan Langkah aja Mudah-mudahan 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 Emang ini yang terbaik Untuk kehidupan Kami Kedepan Di tengah proses Di tengah proses Terus kalau misalnya Yang udah mau rujud Sekarang Ngapain saya Di sini kita Ya kan Kita gak tahu kan Gimana Dia meneket Sekarang Badi jawabannya Mesti dua hari lagi Tanya aja lagi Nanti dua hari lagi Gissel kan ini ada berita Miring juga Dari kemarin Apakah karena faktor Yang masalah Pendapatan Gissel Lebih tinggi Atau memang Gading Yang sekarang Lebih fokus ke POTAL Dibanding HOS Enggak Sekali lagi Berita masalah Orang ketiga Tidak benar Berita masalah Finansial Tidak benar Yang benar adalah Emang kita mau berpisah Masalahnya Kenapa Itu Kita keep Untuk kita Ini Tapi mas Gading Sepet kasih surprise Ke Mbak Gissel Kita ulang tahun Itu Pertimbangannya Dimana sih Karena Kita kalau Orang ulang tahun Jangankan Istri Temen aja Kadang-kadang Kita surprise Itu kan hari Spesial Buat mereka Jadi Dia ulang tahun Yang ada salahnya Kita kasih Dia Gitu Di saat Berulang tahun Kalian Kondisi Sudah Enak Masih Ada Rasa Tidak 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 Maksudnya Niatnya Baik Untuk celebrate Kita Masih Menjalani Semuanya Kedepan Baik-baik Kan Nggak ada Salahnya Nanti Tahun Depan Pasti Selamat Selamat Dari 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 Gepi Dari Gepi Iya Kan kita Nangu Tuhan Gimana Pas Mungkin Masih ada Rasa Atau Gimana Sangat Gue Katalah Itu sudah Ini sudah Keputusan Yang dibuat Sama-sama Jadi Jadi Sekarang Lebih kayak keluarga Sama-sama Mas Gading Icah Gwenn itu Siapa sih Sebenernya Icah Gwenn Coba Lu kenalin Gerdan Saya aja Derita Derit Cabe Derita Derit Nggak Jangan Kasian Loh Dia juga Mungkin punya Keluarga Yang Dia Mampu Mampu Ada 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 Isu Gimana Kuklarifikasinya Itu loh Maksudnya Mas Tribun 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 Maksudnya Gak sedihnya Karena ketika Kita memang berjurupas Lagi gak di Jakarta Kalian tinggal Tunggu Seminggu Terus kalian Nyari-nyari sana Nyari sini Jadi detektif sendiri Iya Itu yang sangat disayangkan Tapi kalau misalnya Sekarang saya boleh kasih Kesempatan ngomong Semuanya gak benar Semuanya gak benar Mas Mas Adela Deritian Itu ngarahin juga gak sih Kan dia bilang Gak isi nama Itu bagian Gara-gara Ya udahlah Nah Tanyanya sama dia Gak juga Gak lah Itu kan Sebel bentuk Keprofesionalan Kalau Lupli bagi siapa? Lupli Siapa? Lupli 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 Astagambal Liat Astagambal Yang perutnya kayak roti sobek Gitu Ada orang Kasian Tapi dia gak mungkin nonton Kita gak apa-apa Ngomongin Kasian Lupli Orang itu loh Orang Singapura itu loh Badannya yang kotak-kotak itu Tapi dia gimana ya Ya ampun bisa tutup Gitu Ngaco Kalian itu Kasian Dia itu orang Singapura Baik sekali Dia suka commenting Gempi apa segala macem Mungkin sih pada berspekulasi Karena suka ngomongnya tuh Pake huru-huru gitu loh Mungkin dia enak begitu orangnya Jadi kalian liat aja traffic Jawab saya Apa segala macem Jadi yang komen kamu dulu Apa sendiri nih Yang waktu masuk ke akun GOSIF Yang sama cewek Nah itu komen lu seperti apa sih Pada asal Oh iya Enggak Saya marah Karena Gini Kalau berita tentang saya yang masuk akun GOSIF Kenapa saya marah Karena Kalian gak tau kondisinya disitu seperti apa Kalian gak tau dia siapa Kalian mungkin gak tau saya siapa Tapi Berspekulasi dengan video yang mungkin Udah kepotong Atau mungkin ya Ya itu karena gak tau berita Karena gak tau beritanya seperti apa Buat berita sendiri Jadi Begitu sekali udah naik kan Sampai kapanpun itu di klik kan Bakalan ada Saya marah disitu Karena memang gak bener Gak bisa apa sih yang menyebabkan Oke gue mau ngajuin cerai di November ini Wah kalau mengenai waktunya itu Memang Semua kan proses berjalan gitu aja ya Hari ke hari Jadi kita kan Setiap Setiap Apapun kan Apa ya Maksudnya Kalau aku tuh Lebih ke Memang keadaannya udah begini Obrolanya udah sampai di sini Emang untuk berita Kenapa gak sabar aja Misalnya nih Karena emang Ya udah disepakati gitu Udah disepakati Terus Kita mau nunggu Apa gitu Gak ada yang harus Maksudnya Ya sebelum Ya mumpung semuanya nih Emang Emang kita baik-baik gitu Jangan sampai Karena Ada masalah Gala macem Nanti Makin Rempet kemana-mana Emang Memang Kita ini Berpisah baik-baik Jangan sampai keadaan jadi gak baik dulu gitu loh Baru Baru harus pisah gitu Kan gak enak Kalau aku sih gitu Mas ikut gak sih sama desain kartu jalan kalian dulu waktu nikah yang bertemu dengan kakek nenek Kalian gak mau kakek nenek bareng-bareng sampai kakek nenek gitu Iya Tetap Bakalan kita akan tua loh Kita tetap akan Kita tetap akan Tidak ada dalam hubungan yang bareng gitu Tapi Ya tetap akan gedein gempi bareng sampai kakek nenek Akan jadi partner Untuk membesarkan dan minum IGP sampai kakek nenek Ya berubah dikit aja lah Lalu mengenai janji pernikahan kalian gimana Makanya mohon maaf Apa? Janji pernikahan kalian Ya itulah Makanya mohon maaf Mohon maafnya gak sama manusia yang disini doang Saya minta ampunnya Mohon maafnya Pada Tuhan semua proses yang udah saya Maksudnya saya lalui sampai sekarang juga saya masih terus Pasti mas juga Masih meminta ampun gitu untuk semua janji yang pernah terucap yang harus Maksudnya Siapa sih yang mau Siapa sih yang gak tau itu salah Itu dibenci Tuhan Biasanya pribadi saya memohon maaf Pada Makanya saya memohon maaf pada semua teman Tuhan nomor satu Dan memohon retu untuk di depan ke depan Bisa menjadi manusia yang lebih baik Pembagian harta gimana Kita gak usah diri di depan ke depan Ada yang disini Kebetulan Semuanya genap Gak ada yang gajib Jadi gak ada yang perlu dipotong dua Karena rumah udah satu-satu mobil genap Lalu kita ada Harta man, balap Semuanya gampang Semuanya juga Semuanya buat aku sih buat diri Ada beberapa aset ya Maksudnya aset ya Juga Udah ya kita sepakat ini Gepi aja lah Juga ada Karena gak pernah itu Makanya Bukan masalah Ikutnya Tapi sebelumnya Ada yang terponasi artifisi gak sih Karena kan biasanya Kalo kita nambah-nambah ini Lu gak lagi disuruh Satu-satunya Mau bisa tapi akhirnya jadi anak Kau manajer kalian Kau manajer kalian Kau manajer kalian Karena kan aku kalo bisa Kita dan aku lagi lagi Kembali kembali Pasangan-pasangan Lagi Pas masing Kau bikin nop aja Nop aja Nop aja Nop aja Kau kan dari itu Danyain Bikin anak-anak lagi Jawabannya Karena lu tahu itu Ya banyak hal lah Banyak hal Kesiapan orang masing-masing Menjauh beda-beda Apa itu Yang dibayang Ya Mungkin di rumah termasuk menghadapi orang semua di luar sana terus mengenai hak asu dan segala macem emang enggak ada perebutan kita sama-sama sepakat untuk bisa saling punya full akses buat MP lebih banyak sama Gisel atau gimana itu kayak kita nanti lihat perkembangannya aja sih kalau kakak suanak memang ikut ibu karena dia dibawa umur ya tapi kalau udah nanya dia si juga kebercandaan pernah ya kemarin itu lebih banyak mau siapa sama bapaknya dia bilang ibu-ibu tugasnya dibenci ya bukan dibenci tapi sensi gitu loh karena dikit-dikit mau mel, dikit-dikit mau cek gitu makanya kan main-main diangkat-angkat tapi ya saya sih dengan besar hati saya tahu pasti kan anak makanya gak akan kemana-mana makanya ini yang video waktu apa sih yang I love you itu sebelum ada kabar ini tuh banyak bapak yang simpati dan maju jadi jara-jara video itu memang tak apa oh iya pas, ini pas tadi ya? bukan, ini pas tadi oh si Gaby oh si Gaby oh iya 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 memang Gaby tuh manis banget iya dia sweet daughter gitu buat dia sayang bapaknya banget sayang lagunya juga jadi kalau iya kadang-kadang i love you i love you suka kadang-kadang gitu kadang-kadang memang ada yang saya abadikan ada yang enggak dan juga itu memang saya abadikan dan dia jadi viral gak tahu ya cuman kan ya itu karena kita itu kadang-kadang sedih apa itu kan emang perasaan kita gitu sebenarnya bahwa anaknya ya happy happy aja mengatakan itu gitu dan dia it's not going anywhere dia bakalan ada kok buat Gaby terus juga gitu jadi apa yang perlu kita sedih itu kan itu kan perasaan kita aja orang gede udah selalu mau dikirim tapi kalau tidak sih dengan perkembangan fisikologis itu sedihnya seperti apa? maksudnya pasien video Gaby apa yang dilaksanakan? ya pastilah ada rasa haru tidak bisa menghasil mengwujudkan produk utuh satu rumah bapak ibu terus sampai dia besar pastilah ada lah kalau enggak saya hidup kayak penyari ya pasti adalah rasa sedih cuman ya balik lagi ke pemikiran awal ini untuk yang terbaik dan saya pasti akan meminimalisir semua kerusakan psikologi yang mungkin didapat oleh anak yang orang tuanya kepisah artinya perlu waktu ya untuk menjalankan ke Gaby secara detail pasti dan itu nanti terserah kita ngikutin perkembangan anaknya aja jangan kita paksa-paksain kasih tau dia juga dengan apa-apa ada cara-cara juga kalau posisi sekarang kan artinya kan kalian karena belum punya pasangan masing-masing gitu ketika kalian belum bisa kan kemungkinan ada punya pasangan matematik punya anak masing-masing juga itu kan akan mempengaruhi juga ke psikologis Gaby nah ini hal-hal yang ke depan itu yang mungkin yang pasti akan kita tangani dengan sebaik-baiknya juga sih pasti pasti dengan sepijak tanah mungkin kami berdua udah pasti yang akan tetap mengedepankan prioritas kita tetap adalah Gaby pasti ya misalnya for example nih misalnya mau punya masalah atau apa misalnya dari awal dikelihatan ribet nggak mau melibatkan kami sebagai orang tua yang masih harus bersama ya kalau saya nggak usah dari saya cara-caranya mungkin begitu loh jadi ya banyaklah cara yang sebetarnya bisa kita itu kan semua digantung kita mau nggak maunya tapi sebenarnya pas lagi ada konsep gitu udah sempat minta bantuan orang ketiga nggak sih? pihak ketiga? itu kayak gimana tuh Pak? kami sempat menjalani beberapa kali proses ngobrol gitu sama yang banyak hatinya tau ini gimana sih? tapi ya kembali lagi kan semuanya hanya bisa di ini ya karena seperti itu juga mereka nggak pernah nggak pernah mungkin untuk memaksakan apa yang semestinya ke kita tetap balik-baliknya prosesnya ke manusianya masing-masing mas Gerti ini kalau dilihat kan mas Gerti terlihat lebih senduh nih kalau boleh tahu apa sih? ya ya seti senang semua bagian dari kehidupan jadi ya sedih dijalanin sedih senang di jalanin senang gitu ya kalau misalnya sekarang ada masalah setiap masalah apa sih ada jalan luarnya dan ini mungkin mungkin ini jalan luar kita berdua ya ini yang penting sekarang Biong maksudnya ini apa baik ya? tidak mas semua orang mengekspresikannya berbeda dalam proses pemikirannya bicaranya memang mas memang lebih kalem begini dia mas saya lebih berdua dengan ini tapi proses bodohkan semua di dalamnya kan ada masing-masing juga tapi selama dimasukin perjalanan kalian bersama apa yang didapat pelajaran? wah banyak besar sekali pelajaran yang saya dapat tentang ternyata yang rumah tangga ya banyak bagi saya ketika berusaha untuk semua terlihat baik-baik aja di dalamnya kan kita nggak tahu tergantung bagaimana mempunyai spesial malah selama-selama nggak tidak membawa banyak orang salah satunya kenapa saya bagi bagi yang saya mengganggu saya bersalah bukan karena membohongi banyak orang sebenarnya karena emang menyembunyikan gimana ya iya maksudnya kayak gitu-gitu gimana ya emang nggak enak kan yang sebenarnya apa tapi yang luarnya apa tapi bukan karena aku tuh saya berniat berbohong tapi karena otomatisnya kita begini banget dari hidup sebenarnya emangnya 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 aku nyanyi kayak kemarin aku udah di setiap dianggap tiba-tiba salah komunikasi lagunya tetap main sama saya gimana caranya eh beres aku tetap nyanyi dua lagu tapi kayak ganti apa-apa orang nggak tahu ya sama kita begitu tapi emang gak enak makanya akhirnya kami mau beradikan diri untuk begini akhirnya aku buka jadi nggak tahu bahwa beginilah kenyataannya saya enak temen di masing terserah minta terserah aku suka sih bikin kita tiba-tiba gitu dan tanya bentar dia yang foto foto gue cute Hai kita punya maaf ya tapi ya itu proses pasti saya memang ini ini bagaimana lama saya enggak saya bilang maaf banget gue beneran gak tau sebenarnya nah sebenarnya banyak nah sebenarnya sudah mulai-mulai sumpah gue gak tau ini maaf ya jadi gak ada hubungannya sebenarnya hanya kebetulan radia ceritanya pada akhirnya sama yang berarti siap untuk perspek tanpa perdanaan mendapatkan kesindahan ya gimana tuh iya untuk perspek keputusan tanpa perdanaan berarti yang akan ngadir di sindang perdanaan nanti berarti gak bisa kalau siapa? bisa oke oke ya itu belum dari Surabaya masih hati masih hati ya mungkin arah yang disampaikan dari keluarga ya saya sih minta doa dari teman-teman semua buat kebaikan mereka walaupun ini tidak perserian itu tapi seperti tadi ini sampai ini adalah jalan terbaik jari yang terburuk jadi ya kamu minta doanya saya sih optimis lah ya mereka terbaik saya lihat semua mereka terbaik kalau itu ini udah doa itu baik kalian tidak masalah betul sepatannya kalau sudah yang postingkan sampai postingan endorse tapi netizen itu tetap bersarap kalian boleh berkata itu komentannya gimana? seperti apa? mereka gak baca gak baca lah daripada-dari panya kita gak bisa mentongan semua orang tapi gak apa-apa maksudnya ya bersyukur maksudnya terima kasih banyak yang sayang sama Genti gitu loh emang ya pasti itu normal mereka Mereka bereaksi seperti itu ya wajah, tapi ya nanti kan pasti berlalu juga, emang gimana lagi? Kayaknya rasa saya hilang, apa rasa saya berimang kan? Asli yang mandi seperti itu Sekolah lagi, thank you banget buat teman-teman Sekolah lagi, berita-berita teman-teman Sekolah lagi juga please, buat yang aman banget sih Saya minta dari SD Kalau mau dapetin milita mungkin bisa dari saya atau dari Michelle Jangan dibanding GMP Apalagi kayak misalnya, mungkin ada beberapa teman-teman yang sempetnya pulang ke rumah Sekolah, ke sekolah game Apa dia, siang Eh, tiba-tiba masanya juga, ligelogian Kasian loh, jangan ya Terus ya, pokoknya kita aja lah Terus kalo ketemu dimana-mana Misalnya gitu, tanya-tanya aja Ya Thank you Thank you Jut, apaan Jut? Jut Dari kanan, dari kanan Dari kanan, dari kanan Boleh kanan dulu, satu, dua Kanan dulu, satu, dua Dia bisa Kalian, kan, dixelle Kalian, kan, dixelle Kalian, kan, dixelle Kalian, kan, dixelle Langpul dong langpul 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 Cess Kes Giselle, gading Terima kasih. 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 Terima kasih.